Hai enak ini jolongan sangat cocok buat edukasi-edukasi wisata untuk tengok-tengok ular naga ya menakutkan iya ini seperti kaya sungguhan kan ada makatonya kemungkinan gambaran ular naga jaman dahulu itu kayak gini lho guys jangan lupa like subscribe dan komen ya kan ini lho kita tanya pada warga Pak ternyata ini ada misterinya juga tak keluarga berarti ini punden enam ini punden apa jorongan mbak jenggot kali mbak kode 2 orang kasih angkir Pak mbak jenggot kali mbak kode kenggit tasik sempurnya kajeng ikut nopo mbak sengen laut oh sengen laut perotol-perotol aming ya pak ya ya gitu loh keterangan warga ternyata punden pak maksum pak maksum desa sugimawan desa sugimawan mbak mbak tersebut ya kalau kita tidak ditunjukkan warga lho kita nggak bakalan tahu ya bukan tahu tempe ya eh tahu maksud saya nah ini ngerosok ngerosok ini banyunya gembelinding bohon ini kena dihombik lho ini seger ini air pegunungan langsung lho nah ini perengannya perengannya dihukur lho kita tadi lewat sana itu anuger jok 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 7 MN lhor jadi ada jembatan message ini jalannya kaya Surung gitu lho lho namanya juga eh pegunungan ya jalannya jok jok ini kalau kita tidak atas itu bisa delosor ini kita jalannya Nah itu ada tangganya sudah dibikinkan tangga masuk Ini batunya besar ini Ini batu-batu megalit Itu gode Ceper Nah disini ada keunikan Kita explore alam di teman-teman Ada jorongan Karena warga sini itu menyebutnya jorongan Bahasa jorongan itu bahasa Jawa lho Ternyata lubang Iya lubang Yaitu lubang untuk mengalirkan sungai Jadi kerajaan-kerajaan kuno itu sangat luar biasa sekali ya Mengusahakan bagaimana kemajuan pertanian Terutama saluran irigasi itu sangat diusahakan Dimana membuat sungai itu harus melubangi gunung Gunung cadas dilubangi Yang dinamakan dengan dua jorongan Mari kita lihat Wah jorongan ini cukup terawat ya Cukup terawat Biangkapi dengan damai nusola Hazebo Beberapa tolan Sangat cocok buat edukasi Edukasi wisata Untuk tengok-tengok Ya iya lor Kita tidak sengaja mendapati Oh lor naga ya Menakutkan kan Nah itu menakutkan sekali itu Hah Iya Ini seperti kayak sungguhan kan Apa? Kayak sungguhan ya? Iya Wah ngapa ya? Iya Itu ngeleler Iya mbak Itu sampai tempat sini lor Nah kita dekatkan kamera ya Ini termasuk Bentukan alam atau buatan manusia kita gak tahu ya Kelihatannya ya buatan manusia lor Nah coba kita Mengitari Ini ada penampakan Kulonogo Ini mau terbang gitu lor Nah seakan-akan Kalau kita dekat itu Mau terbang Makotanya emas lor Ini ada makotak emas Bentukan-bentukan alamin lor Batu-batunya Nah ceroknya sebelah sana lor Di atas Di atas Ini banyunya gemerocok Yang disini Ada seekor naga Berarti ini bukan dongeng Nah ini asli nyata Ini ular naga Yang mangat Nah gitu lor Ada makotanya Kemungkinan gambaran Ular naga zaman dahulu itu kayak gini lor Nah ada pusaka Nah ini pusaka yang terbuat dari batu kelihatannya Nah ini agak Agak serem Agak angkri ya Nah lokasi ini Ternyata menyimpan sebuah misteri Ceng kemungkinan disitu ada Ada penghuni nan naga Sampai digambarkan kayak gitu Menurut penuturan warga Memang ya Memang disini itu Masih dibuni oleh Mbak Jenggot Dan Mbak Kodek Jadi Mbak Jenggot dan Mbak Kodek Itu penghuni pun dan sini Ini dipercaya oleh warga setempat Karena ini di dalam ceritanya Itu merupakan asal usul Dari desa Sugeng Ya desa Sugeng Jadi ini merupakan Saluran irigasi yang dibuat Kerajaan-kerajaan kuno Jadi raja masa-masa kuno ini Membuat saluran irigasi Coba kita telusuri Mbak ya Nah ini Mbak Nah disini Nah itu ceruknya loh Apa jorongannya Nah ini Kak Jaiban Alam Ini buahnya cukup Cukup angker Mbak Coba menyalakan senter Mbak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton